Halo, Assalamualaikum Wr Wb Aquarius Jumpa lagi dengan saya Ria di Solme 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan General Love Reading atau Akhir Cerita Cinta Jodhia Aquarius Jadi ini tuh karena General Jadi semuanya ada banyak energi yang saya tarik disini banyak Aquarius yang saya tarik energinya kesini jadi ini bisa bisa saja resonate di kamu dan bisa saja resonate di Aquarius yang lain oke jika kamu ingin resonatenya di kamu doang berarti kamu harus ya private reading ya personal reading dengan saya nanti kalau kalian ingin resonate dari kamu aja dan kamu punya personal reading silahkan klik link di kolom deskripsi saya kalian akan terhubung dengan Ria di saat ini jadi biasa saja oke nanti kalian kirim di permintaan apa chatting aja nanti saya buka permintaan pesan kalau kalian ingin lewat WA boleh ya nanti saya kasih nomor disana ya kalau kalian ingin langsung saya ramah lewat kita personal reading melalui chatting via messenger ya itu juga sah-sah aja ya bagi saya yang mana yang lebih enteng dan lebih saya bisa membantu kalian saya sudah merasa senang ya oke kita langsung masuk ke pembacaan yang pertama saya menulis ini ada page of ones ya aquarius akhir cerita cinta kalian ya jadi ini itu pengalaman atau sesuatu yang sedang kalian alami atau sudah kalian lewat atau akan kalian hadapi ya mungkin kalian sedang bertanya-tanya kalian sedang menunggu kabar seseorang yang kadang on off ya on off dengan kamu saya merasa disini akan kondisi kalian itu akan stabil ya akan terhubung kembali gitu kemudian di di empress ya separah apapun hubungan kalian atau dalam pertentangan atau dalam sebuah konflik ya ya sampai disini dia memandang kalian itu adalah sosok yang positif sosok yang apa ya membawa dampak positif bagi kehidupan dia ya kamu sosok yang manja dan bijaksana berwibawa sehingga saya merah disini ya dia pun mengharap supaya kondisi atau hubungan ini itu tetap terjalin gitu stabil gitu ya beberapa dari kalian mungkin sedang mengandung ya jadi kalian mungkin butuh kestabilan suasana kondisi fisik ya kemudian king of sword apa yang kamu mungkin ada sedikit pertanyaan di hati kamu tentang bagaimana dia memandang kamu atau bagaimana niatnya kepada kamu saya rasa dia disini bertanggung jawab dia ingin bertanggung jawab kepada kamu ada sesuatu yang membuat dia itu belum bisa berbicara secara langsung kepada kalian ya jika kalian yang sedang stuck ya dalam hubungan sebenarnya dia itu sangat bersemangat sekali bahkan dia sedang ancang-ancang atau menyusun sebuah rencana untuk membangun menguatkan kembali atau lebih menguatkan lagi hubungan kalian ini ya membangun dari dasar yang fondasi yang kuat ya orang ini adalah orang yang bertanggung jawab ya jadi mungkin sekarang kalian sedang terombang ambing dalam konflik percintaan kalian ya yang membuat kalian sering bertanya-tanya dan menentikan gitu sesuatu terjadi sebuah perubahan terjadi dalam kalian agar ke depan hubungan kalian ini lebih baik lagi ya gak ada lagi yang namanya on off on off gitu diantar kalian saya merasa orang ini itu orang yang bertanggung jawab dan dia dia bijaksana orangnya mandiri namun dia ketegasan dia membuat kalian orang ini mungkin berpikir dewasa ya jadi kadang dia berbicara dengan lantang kadang juga dia seperti tidak peduli tetapi dia sudah dia kalau sudah menggenggam sesuatu ya dia tidak melepaskan begitu saja terutama dalam hal cinta harapan atau apa untuk masa depan dia dan saya melihat disini ada dia melihat kalian ada sosok yang pantas untuk dia pegang gitu untuk pantas untuk dia perjuangkan jadi ada kekuatan disini dari anda dalam diri anda yang membuat dia itu ingin benar-benar memperjuangkan mempertahankan kalian ya kalau kalian sedang berumah tangga mungkin kalian lagi sensi-sensinya ya karena kalian sedang sensitif ya sedang mengandung atau hamil muda kalian itu seperti bertanya-tanya kok dia tidak peduli amat sebenarnya itu dia bukan tidak peduli ya hanya saja ada waktu-waktu yang tepat buat dia harus bersama dengan kamu karena saya melihat disini ada kesibukan dia dalam hal karir juga ya ini kalian yang lagi sensitif disini makanya kalian menginginkan perhatian yang lebih gitu kalau kalian memiliki pasangan yang sedang mengandung saat ini ya aku life coba apa ya lebih peduli gitu sisakan sedikit waktu untuk ya bisa bersama dia dan bertanya tentang apa yang dia butuhkan apa yang dia inginkan gitu ya supaya dia itu tidak merasa tidak dipedulikan karena disini nanti akan berpengaruh kepada jalanin juga tapi jangan khawatir kalian yang lagi sensi pasangan kalian kadang itu mereka lagi sensi mereka pikir gini dia sibuk kurang peduli sama saya jangan-jangan di luar dia lagi gini jangan berpikir demikian karena pikiran negatif kalian itu bisa saja berpengaruh kepada jalanin kalian jadi kendalikan diri tetap berpikir positif saja oke kalau kalian yang sedang berpacaran atau sudah lama menjalin hubungan orang ini ya benar-benar merasa kamu adalah cinta sejatinya dan dia menggenggam kamu dia menggenggam kamu begitu kuat disini kamu adalah kamu adalah harapannya kamu adalah harapannya ya dan kamu adalah cinta sejatinya jadi saya melihat disini ada dihengit man apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan kamu ya karena kamu adalah sosok yang perfect buat di mata dia gitu ya dia ingin berbahagia dengan kamu jika dia berbahagia dia inginnya dengan kamu gitu ya saya melihat disini akuarius kalian itu tidak terlalu banyak masalah disini karena beberapa dari kalian mungkin seusia tapi pikirannya dewasa ada yang lebih dewasa dan memang sesuai usianya dia mampu berpikir dewasa ya ada pula yang mungkin lebih muda tapi pikirannya cukup dewasa gitu ya jadi enjoy aja ya relax ya berpikir positif ya hubungan kalian ini tetap akan baik-baik saja walaupun ada masalah tetap akan ada keseimbangan dan kestabilan dalam hubungan ini ya 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 jadi kendalikan saja diri kalian ya saya rasa kalian juga orang yang mampu berpikir dewasa jadi kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri ya ya oke selamat berbahagia ya aku Arius sampai disini dulu ya semoga ini sedikit membantu ya semoga ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya